hai hai nyampe 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 Alhamdulillah sampai di lokasi untuk taman-aman kakao kita cuacanya mendung Oh mendung-mendung ini untuk lahan yang akan ditanemin kakao MCC 02 mantap jarak tanam tiga setengah kali tiga setengah dengan kedalaman lubangnya ini 40 kali 40 Hai lahan untuk medianya ya temen-temen ya nih bisa diperhatikan tanah pasir berkrikil tapi tidak menjadi masalah untuk tanaman kakao ini hanya saja yang perlu diperhatikan ketika kita nanam kakao ini di media tanah berkrikil dan berpasir ini wajib kita beri naungan untuk antisipasi ketika panas ataupun kemarau temen-temen luas lahan kurang lebih hampir satu hektare tiga perempat sementara dulu yang akan ditanem kemudian yang disebelah sana itu akan menyusul penanamannya bawahnya sudah air ya rawa ini juga dulu bekas petaan sawah ini sawah terlihatan di sini temen-temen dari bedengannya terlihat gulutan di sini Alhamdulillah yang mantap top lokasi ada di Probolinggo Lampung Timur di tanaman kakao ini tidak hanya tumbuh subur di tanah hitam ataupun tanah merah tanah lempung tanah berpasir tanah padas dia juga mau tergantung dari PH tanah itu sendiri yang dibutuhkan untuk tanaman kakao ini PH nya kurang lebih di lima sampai tujuh di sana itu ini lahan tempatnya Pak Winarto yang ada di Probolinggo Lampung Timur teman-teman Alhamdulillah kalau lokasi dari tempat kita ini agak jauh kurang lebih di dua puluh lima kilometer bawah sudah baum bambu di sini nah untuk yang sebelah sana itu sudah mulai hutan Weigambas ya banyak gajah di sana kita akan up terus ya untuk kondisi beli daya tanaman kakao di tanah yang berpasir proses lagi penurunan bibit kakao MCC 02 dan BB ini untuk daun yang masih muda seperti ini penanamannya nunggu cuaca hujan dulu ya jangan sampai kita tanam dahulu penanaman yang ideal itu yang daun tua seperti ini cuman kalau kita nunggu daun muda ini nggak tanam-tanam ya nggak jadi nanam kita kelamaan karena ada bahasa orang Jawa itu mongso saatnya penanaman di bulan sebelas ini sudah siap untuk penanaman ini untuk pejantannya BB yang kita kasih tanda di batangnya ini plastik ini gimana loh kena panas kedi mau ngata ini loh hehehe 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 mcc02 mcc02 hari ini kita kirim kedua tempat ke kelahang lampung timur dan di purbolingo lampung timur juga masih lokal wilayah lampung timur mantap ini lubang tanemnya temen-temen ya tiga setengah kali tiga setengah kemudian untuk lubangnya sekali lagi ukurannya empat puluh kali empat puluh kalau lubang tanem itu monggo temen-temen rekan-rekan mau pakai yang empat puluh kali empat puluh tiga puluh kali tiga puluh nggak apa-apa bagus lagi memang dia agak sedikit lebar karena untuk perkembangan akar serabut pada tanaman kakao kita kalau yang di tempat saya kemarin itu dengan diameter dua puluh empat sentimeter itu kurang lebar cuman akan saya siasati menggunakan cangkul ataupun linggis alat untuk mengemburkan lingkungan pada tanaman kakao oke temen-temen ya untuk rekan-rekan yang penasaran di daerah lampung timur purbolingo mau lihat cara budidaya tanaman kakao bisa kunjungi di lahan Pak Winarno yang ada di Tegal Yoso mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk singkongnya ini nanti dengan jarak ukuran satu meter persegi harus kita buang karena tanaman singkong ini rakus pada nutrisi unsur haranya ya bisa dipastikan akan dibuang dengan sama yang punya lahan dengan Pak Winarto seperti ini ini bahaya ini gak perlu ya usahakan untuk tumpang sehari itu jangan singkong kalau bisa cuman kalau udah terlanjur seperti ini gak apa-apa yang penting jarak satu meter itu jangan sampai ditanemin singkong singkong terima kasih terima kasih terima kasih